webinar Inaskon ini, kita juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ronald Pakasi yang sudah mau untuk men-sharing ilmunya mengenai Autonomic Disreflexia. Sebentar lagi kita akan mulai, sebelumnya mungkin saya akan memberi warning, bukan warning ya, apa ya, mungkin menghimbau untuk para peserta selama presentasi untuk tidak mengaktifkan mikrofonnya, jadi mem-mute ya, supaya tidak mengganggu juga presentasinya. Kemudian acara ini sih nanti akan juga disiarkan di Youtube, tapi nanti pas acara tanya-jawab, Youtube-nya akan kita matikan, karena khawatirnya nanti ada juga yang mungkin mempertanyakan pasien-pasiennya. Oke, untuk bersingkat waktu, langsung saja saya berikan kepada Dr. Ronald, waktu ada tempat, dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir pada pertemuan, ini bukan webinar resmi ya, ini obrolan santai. Nata webinar nanti, kesanar formal. Jadi kita santai aja ya. Kita akan bicara Autonomic Disreflexia pada siang hari ini. Saya siap dulu screen-nya. Kalau sudah bisa di-record, kasih tahu ya, Kak, ya? Ini sudah kelihatan belum? Sudah live ya. Sudah, sudah kelihatan? Sudah. Ya, kita mulai. Oke, jadi pada siang hari ini saya akan mencoba membahas topik yang cukup sering kita temui di lapangan, Autonomic Disreflexia, Pasca, Sedera Medula Spinalis. Akhirnya cukup banyak. Cuman suka terlewat dalam praktek sehari-hari. Mungkin karena, apa namanya, tidak selalu gejala ini tampak sebagai suatu gejala yang dramatis, sehingga kadang-kadang terlewat dalam, apa namanya, dalam pemeriksaan. Oke, jadi Autonomic Disreflexia atau AD ya, itu suatu kegawat daruratan dalam dunia rehabilitasi. Terjadi pada kasus cedera medula spinalis, bisa sebutnya SCI atau Spina Cord Injury, untuk level T6 atau di atasnya. Dalam kondisi ini terjadi peningkatan tekanan darah tinggi akut, di mana tekanan darahnya bisa mencapai nilai kritis, yang terjadi akibat adanya peningkatan aktivitas syaraf simpatis yang gagal dimodulasi. Khususnya terjadi di bawah level neurologis. Dan akhirnya kemudian terjadi respon bradycardi ikutan, atau bradycardi yang termediasi oleh baru reseptor, namun tetap tidak mampu mengubah aktivitas simpatis, sehingga terjadi kegagalan dalam kontrol kenaikan tekanan darah. Ini nanti kita bahas lebih jauh lagi. Tanpa tata laksana yang cermat, autonomis refleksia ini bisa meningkatkan risiko kematian, bisa menyebabkan struk, ini yang cukup sering ya, apa risiko yang cukup sering terjadi di mana-mana ya di seluruh dunia. Namun seandainya tidak menyebabkan, apa namanya, morbiditas yang berat pun, untuk AD yang sifatnya ringan pun tetap punya risiko perburukan dalam berbagai organ lain di masa yang akan datang. Nah, sejauh dari berbagai literatur yang dibaca, belum ada kesepakatan berapa sih persisnya kasus AD, namun ya rata-rata sepakat bahwa kasus ini cukup banyak di atas 50%. Ada yang mengatakan 90%, ada yang mengatakan 50%, 60%. Penelitian dari Lee Enjo 2017 mengatakan 92,8%. Jadi singkatnya, insidensnya cukup tinggi sebenarnya dalam kasus-kasus paraplegi letak tinggi di atas T6 atau tetraplegia, suatu lesi pada daerah leher. Sebagian sifatnya asimptomatik. Kemudian ada sebagian kecil di mana AD sudah muncul pada fase akut. Kalau kita bilang definisi AD, maka sebenarnya yang dilihat adalah kenaikan tekanan darah sistoliknya. Jadi belum ke gejalanya dulu. Jadi kalau kita pakai ambang kenaikan tekanan darah sistolik, maka yang masuk kategori AD jadi luas. Jadi tidak harus yang punya gejala-gejala yang klasik seperti yang biasa kita pelajari. Nah kenaikan tekanan darah ini minimum 20-40 mmHg dari nilai dasar. Nah ini kita juga harus cermat, jadi tidak semua kenaikan tekanan darah pada kasus paraplegi tinggi atau tetraplegi disebut autonomitis refleksia. Tetap harus dilihat juga konteks klinisnya. Pasiennya lagi ngapain? Karena kalau pasiennya habis latihan, tekanan darah sistoliknya juga naik kan nggak bisa disebut sebagai autonomitis refleksia. Jadi harus dilihat dulu konteksnya seperti apa. Kalau dia naiknya tanpa aktivitas fisik yang berat atau malah cenderung tiba-tiba, spontan, nah ini kita hati-hati, jangan-jangan memang suatu AD. Jadi kita juga harus cermat melihat konteks klinisnya. AD juga bisa terjadi pada spandekot injuri anak-anak. Dan di sini dikatakan tekanan darah sistolik yang sudah mulai harus diamati adalah kalau naiknya 15-20 mmHg dari nilai dasar. nilai dasar. Jadi tidak harus misalnya gini loh, kan tekanan darah normal rata-rata 120 per 70, katanya begitu. Jadi AD itu nggak berarti 140 per 70. Jadi kalau orang itu pada dalam kondisi istirahat diperiksa tekanan darahnya misalnya 80 per 60, maka 100 per 60 jadi autonomitis refleksia untuk definisi ini. Tapi lagi-lagi tergantung konteks klinisnya. Kalau dia bukan lagi latihan fisik tentu bisa kita masukkan ini. Tapi kalau dihabis olahraga, ya nggak bisa kita masukkan dalam konteks AD. Jadi hati-hati, kadang-kadang tekanan darahnya terlihat seperti normal. 120 per 70 misalnya. Atau hati-hati, ini konteksnya apa dulu. Karena bisa saja untuk satu orang tertentu, 120 per 70 adalah suatu autonomitis refleksia. Walaupun tekanan darahnya secara populasi termasuk dalam kategori normal. Karena baseline tekanan darah bisa berbeda. Dan yang kita mesti cermatin juga, pada kasus-kasus spinal cord injury, rata-rata tekanan darah baselinenya lebih rendah dibanding pada orang normal. Jadi kita harus hati-hati dengan nilai ini. Jadi kita harus tahu berrata tekanan darah harian pasien-pasien kita seperti apa. Tetapi dengan semua definisi yang luas ini, maka ada implikasi yang bisa kita simpulkan. Bahwa autonomitis refleksia bisa bersifat simptomatik atau bisa juga asimptomatik. Bisa juga tanpa berjala. Nah, dalam menilai suatu autonomitis refleksia, kita membaginya dalam 3 derajat berat. Kalau peningkatan sistolnya kurang dari 40, kita bilang sebagai autonomitis refleksia yang ringan. Kalau dia naik 140 sampai di bawah 180, kita bilang sedang. Dan kalau dia berat, ini di atas 180. Nah, definisi ini sebenarnya jadinya agak membingungkan kalau buat saya sendiri. Karena ini diambil dari kebustakaan. Tapi kalau kita pakai definisi sebelumnya, maka kita lagi-lagi harus hati-hati. Jadi, kalau dia nilai batasnya misalnya sudah terlalu rendah, misalnya 80 per 60 misalnya, maka 160 pun kita bisa menganggap sebagai suatu ade yang berat. Jadi, tidak harus tunggu sistolnya 180 milimeter HG. Kenapa? Karena peningkatannya cukup jauh. Cuma memang untuk masalah batas range, peningkatan ini memang belum ada kesepakatan di antara berbagai kebustakaan. Jadi, ini cuma patokan, tapi sekali lagi dalam menilai ade kita harus melihat konteks klinisnya. Ini contoh laporan kasus oleh Shoukatali dan Antonio 2007, perempuan 42 tahun tetraplei GC5. Ini sudah dinyatakan suatu ade dari tekanan darah 70 per 50 menjadi 90 per 60. Ini contoh. Sekarang mari kita lihat lebih jauh lagi mengapa bisa terjadi autonomic dysreflexia. Jadi, kalau kita lihat gambar ini, ada sirkulasi yang besar di bawah level neurologis T6. Karena ini dibagi berdasarkan sirkulasi, apa namanya, bukan sirkulasi, berdasarkan inervasi dari pembuluh darah. Nah, di bawah T6 itu ada splanic bed. Dan yang termasuk dalam splanic bed adalah semua arteri yang mendapatkan suplai dari aorta abdominalis, termasuk arteri hepatik, celiak, mesenterik, dan seterusnya. Namun dalam kondisi AD, arteri yang terkena di bawah T6 ini nanti tidak cuma splanic bed. namun juga meliputi semua arteri yang ada di tungkai. Kenapa? Karena sumber dari autonomic dysreflexia bisa terjadi jauh di bawah level injuri. Misalnya kalau orang cantengan kakinya, itu kan jauh di bawah level injuri. Nah, itu akan menyebabkan suatu respon faso konstriksi dari tungkai. Jadi, cut off point T6 ini diambil berdasarkan sirkulasi teratas yang mensarafi splanic circulation. Nah, apa yang terjadi kalau ada suatu noxia stimuli? Nah, pertama-tama kita harus bedakan dulu noxia stimuli atau stimulus non-septive. Itu perdefinisi adalah suatu stimulus yang oleh tubuh dibaca sebagai suatu hal yang membahayakan. Jadi, tidak selalu harus nyeri. Ingat, pencetus AD tidak selalu harus nyeri. Karena kalau pasien dengan spandacort injury, kemungkinan besar malah akan tidak merasakan nyeri di bawah level injurinya. Kalau misalnya orang luka di bawah titungkai, yaitu kalau pada spandacort injury, biasanya mereka tidak bisa merasakan rasa nyeri akibat luka. Tetapi bukan berarti kemudian tidak ada tanda bahaya buat tubuh. Nah, tanda bahaya itu yang dibaca sebagai stimulus noxia septic. Jadi, ingat, stimulus noxia septic ini tidak sama dengan nyeri. Karena nyeri adalah suatu persepsi, sedangkan stimulus noxia septic ini adalah suatu stimulus nyata. Memang secara fisiknya ada, dan dia bisa menimbulkan suatu respon yang dibaca tubuh sebagai suatu potensi bahaya. Kemudian, respon tubuh terhadap stimulus itu adalah melepaskan mediator inflamasi, dan mengurangi sirkulasi di daerah yang bermasalah, sehingga terjadi fasokonstriksi. Nah, karena ada disregulasi dari fasokonstriksi, sehingga fasokonstriksinya luas. Sehingga, apa namanya, kalau ada peningkatan aktivitas simpatis yang cukup luas, maka fasokonstriksinya bisa melebar sampai ke pembuluh darah-pembuluh darah yang di bawah T6. Misalnya, misalnya orang cantengan, cantengan kan di kaki. Nah, kalau misalnya cantengan yang cukup hebat, misalnya cukup-cukup besar, atau misalnya ada luka, dan lukanya cukup besar, cukup hebat, maka aktivitas simpatisnya juga bisa meningkat lebih dari yang seharusnya. Dan karena aktivitas simpatisnya meningkatnya banyak, maka banyak pembuluh darah yang mengalami fasokonstriksi. Jadi, intensitas dari noxia stimuli mempengaruhi besar atau luasnya fasokonstriksi yang terjadi di bawah level T6. Nah, dampaknya apa? Kalau fasokonstriksinya terjadi besar-besaran, bukan lokal, maka yang terjadi adalah tahanan fasular perifernya meningkat. Dan tahanan fasular meningkat ini akan menyebabkan peningkatan tekanan darah. Nah, nanti tekanan darah ini akan dibaca oleh dua reseptor, dua baru reseptor tepatnya. Satu di sinus aorta, itu dibaca melalui nervus vagus, lalu yang satu lagi di karatis, atau dibaca oleh nervus 9. Nah, karena ada dua afren naik dari nervus 9 dan 10, dia akan sampai ke brainstem. Di brainstem itu dia pertama-tama akan ke medula dulu. Dari medula dia akan masuk ke pusat fasomotor. Nah, kalau terjadi fasokonstriksi, maka respon pertama yang langsung dilakukan oleh pusat fasomotor adalah berusaha melakukan dilatasi. Sayangnya dilatasi ini terhenti. Kenapa? Karena ada jalur yang putus dari spasokor. Sehingga dilatasi ini berhenti di level T6. Jadi, di bawah tetap fasokonstriksi, tapi di atas dilatasi. Nah, ini kalau pada gejala yang klasik kita lihat di daerah di atas T6, di wajah, misalnya di kuping, itu merah mukanya. Kenapa? Karena ada fasok dilatasi besar-besaran. Tetapi yang di bawah T6, pucat. Kenapa? Karena ada fasokonstriksi. Nah, karena dilatasinya tidak berhasil mengatasi peningkatan tekanan darah yang terus-menerus, maka kemudian melalui nervus 10, efrennya akan turun untuk menghambat denyut jantung, sehingga terjadi bradycardia. Nah, kalau stimulus nociceptif kini tidak segera diatasi, dan aktivitas simpatisnya gagal dimodulasi terus-menerus, maka respon fasodilatasi dan bradycardia akan terus terjadi dan fasokonstriksi akan tetap meningkatkan tekanan darah. Sehingga dalam waktu yang sedikit lebih lama kita bisa melihat tekanan darah yang naik terus, namun pasien juga mengalami bradycardia yang semakin lama juga semakin berat. Nah, ini tanda dan gejala yang klasik yang biasa kita temui pada autonomic disreflexia. Jadi, tekanan darah meningkat minimal 20 mmHg dari nilai istirahat. Kemudian di bawah level T6 ada level of injury, itu ada fasokonstriksi. Sebenarnya nggak harus T6 sih, karena kalau injurinya di cervical, ya semua yang di bawah cervical fasokonstriksi. Kemudian ada fasodilatasi di atas level injuri, kemudian bradycardia. walaupun klasiknya bradycardia, namun pada beberapa kasus juga bisa terjadi tachycardia atau aritmia. Terutama ini kalau terjadi di kasus kronik di mana AD sudah berulang kali muncul. Saya akan coba jelaskan sedikit nanti di akhir slide ini. Tetapi kalau nanti kita ketemu tekanan darah tinggi, tapi orangnya juga tachycardia, jangan kaget, kita masih masukkan itu sebagai autonomic disreflexia. Kemudian pounding headache, penyelidik kepala seperti di pukul-pukul, wajahnya merah, hiperhidrosis, konggestin nasal, mual, pasiennya juga bisa cemas, pening, bingung, confusion, dilatasi pupil, buruk-bunduk yang merinding, terus kulitnya yang dingin, lembab, pucat, terutama yang di bawah level injuri. Apa yang bisa mencetuskan autonomic disreflexia? Sebenarnya banyak sekali sumber-sumber yang bisa mencetuskan, yang paling sering yang harus kita cermati duluan, kalau gejalanya ada, tentu dari kantung kencing dan dari saluran cerna. Ini penyebab-penyebab yang cukup sering, bisa dari infeksi saluran kemi, ada retensi urin yang tidak teratasi, misalnya tidak di evakuasi urinnya, jadi menumpuk dalam bladder ya, atau katheternya terjepit, atau urin backnya penuh, atau bisa juga yang beberapa kali saya temuin ketika sedang kita lakukan urodinamik, kemudian pasiennya mengalami AD, itu juga bisa. Kalau dari saluran cerna atau bowel, itu misalnya karena iritasi saluran cerna, atau ada distensi, ada impaksi fesis, ada hemoroid, ada iritasi saluran cerna, kadang-kadang juga pernah terjadi insiden di mana pasien cedera letak tinggi, sudah konstipasi berhari-hari, fesisnya tidak keluar, kemudian dilakukan pemberian enema. Nah pemberian enema ini kalau terlalu cepat, terjadi distensi mendadak, ini juga bisa menyebabkan autonomic disreflexia. Itu kenapa untuk enema dalam konteks manajemen saluran cerna, itu harus disupervisi ketat, dan kalau tidak terlatih sebaiknya tidak dilakukan, karena bahaya. Bisa juga dalam pemeriksaan rektal biasa, cuma melakukan rektal to shake, kemudian terjadi autonomic disreflexia. Stimulasi dari macam-macam, dari rektal misalnya, itu juga bisa menyebabkan autonomic disreflexia. Tidaknya harus stimulasi, pemijatan saluran cerna juga bisa berpotensi bikin ini. Penyebab yang lain misalnya, ada luka tekan, atau hukus dekobitus, ada perubahan suhu yang ekstrim, baik dia dingin atau panas. Misalnya pasien, misalnya bersentuhan dengan es batu, agak lama, itu hati-hati. Ada pressure pada kulit, ada cantangan tadi, glowing tunel, luka bakar, atau pakaian yang terlalu ketat. Bisa juga ada iritan, bisa juga karena, ya iritan macam-macam-macam, bisa karena iritan alergi, iritan baju, atau misalnya kena bahan kimia, seperti deterjen, itu juga bisa. Ada penyakit atau komplikasi, heterotopic ossificance, itu dimana merawan sendi, itu mengalami ossificasi, atau bahasa awamnya penulangan, pengerasan. Jadi, ada inflamasi pada rawan sendi, kemudian dia keras, dan ini menyembuhkan nyeri. Bisa juga nyeri abdomen yang lain, yang tidak terkait dengan fesis, misalnya ada dispepsia, bisa juga karena fraktur, bisa juga ada problem emosional, ini yang agak aneh sebenarnya, tapi terjadi di lapangan. Bisa juga karena aktivitas yang berhubungan sama seks dan reproduksi, misalnya terlalu stimulasinya tinggi, atau misalnya pada saat sedang berhubungan intim, atau berhubungan dengan ejakulasi, bisa juga dengan kehamilan, atau nyeri menstruasi, atau berhubungan dengan persalinan, itu juga bisa. Nah, stres emosional dan fungsi otonom ini memang sesuatu yang agak kurang lazim, tapi saya juga, saya sendiri sudah ketemu, dan sudah di lapangan, dan walaupun ini tidak berhubungan langsung dengan laptop lesi, tapi ternyata bisa menyebabkan suatu respon AD. Kita nanti coba bahas di akhir slide, tapi kita make note saja, atau catatan saja, bahwa kadang-kadang ada stimulus, simpatnya psikologis, yang bisa mencetuskan ini. Memang jarang, tapi bukan berarti tidak ada. Nah, kita lihat di sini, ini contoh ya, ketika orang mengalami ototometri fleksia, perubahannya bisa sangat bervariasi. Jadi, semua tekanan darah yang direkod ini, ini sebenarnya hitungannya tidak jauh. Tidak sampai, durasinya tidak sampai setengah jam. Ini beberapa kali diukur pada saat kejadian AD. Kita bisa lihat perubahan tengahan darah yang tidak stabil dan naik turun. Terutama kalau noxio stimulinya cukup besar. Kembali ke bahasan di awal, kapan sih AD muncul? Paling sering tentunya fase kronik. Nanti ada hubungannya dengan plastisitas dari saraf. Jadi, setelah 3-6 bulan atau di atas 6 bulan sih biasanya. Namun, pada beberapa kasus terjadi juga di fase akut. Memang insidensinya rendah, tetapi bukan berarti tidak ada. Saya sendiri pernah beberapa kali ketemu, ini contohnya di 2018, kita pernah ketemu satu kasus fase akut, baru satu bulan. Sebenarnya bukan akut, fase subakut. itu sudah mulai AD. Tapi, saya juga pernah ketemu yang di bawah seminggu juga sudah pernah. Kalau dalam jurnal, paling cepat ini 4 hari sudah pernah ada. Memang sangat-sangat jarang. Sangat-sangat jarang. Jadi, tidak berarti. Karena nanti ada juga gangguan otonom lain yang bukan AD, tapi menyebabkan perubahan tekanan darah. Nah, itu yang agak sulit nanti kita melihatnya. Karena pada fase akut, disfungsi otonom pada sistem kardiofaskuler itu sangat-sangat variatif. sehingga harus benar-benar jeli, mamila, ini disfungsi otonom non-AD atau AD. Tapi ada sebenarnya ada. Cuman memang jarang. Nah, setelah kita melihat begitu banyak penyebab dan apa namanya, dan proses terjadinya, maka apa yang kita harus lakukan kalau kita menemukan otonomi disreflexia. Sebenarnya tidak terlalu, walaupun ini suatu emergency, tapi tata laksananya sebenarnya tidak terlalu, sejauh ini belum sampai, yang rumit-rumit sih belum, sejauh yang saya pernah pegang. Yang paling gampang tentu kita ingin ada pooling dari aliran darah ke tungkai. Karena itu pasien kita dudukan, tegak ya, supaya ada pooling dari sirkulasi darah ke tungkai. Nah, kemudian, semua hal-hal yang sifatnya mengikat, menekan, atau konstruktif itu dilonggarkan. Baik itu sepatu dibuka, kalau sekaki buka, kalau pakai brace buka dulu, pakaiannya dilonggarkan, kalau diket pinggang buka dulu. Jadi semua yang sifatnya konstruktif itu kita buka dulu. Dan ini juga harusnya untuk memperlancar pooling aliran darah ke tungkai. Nah, yang nomor tiga, yang tidak kalah pentingnya, dan kita kadang-kadang suka lupa, kita sudah sibuk cari sumbernya kemana-mana, lupa untuk bertanya. Jadi nomor tiga sebenarnya tanya sama orangnya, atau pelaku rawat, atau caregiver. Kira-kira ada nggak yang tadi mencetuskan? Karena kita hemat waktu. Karena kadang-kadang mereka bisa jelasin, ini habis gimana, habis gimana. Jadi jangan lupa nanya. Karena dengan bertanya, kita menghemat waktu. Dan ini bukan buatan saya, ini dari literatur ini. Tanya sama pasien atau caregiver-nya. Ada nggak? Nah, kemudian, kita juga harus mencari juga sumber stimulus potensial. Kita mulai dari yang paling sering dulu, yang secara statistik paling banyak. Jadi kita cek dulu fungsi kemiknya gimana, ada nggak katheternya terjepit, atau misalnya dia belum keluar urinnya dari kandung kemih. Atau jangan-jangan ada impaksi fekal, impaksi fekal, ada konsipasi. Jadi kita lihat yang paling sering dulu, berkemih dan defekasi, dan eliminasi fesis. Kalau nggak ketemu juga, baru kita berusaha merunut, berusaha konteksnya pasien. Apa ada luka, apa ada cedera. Kita coba cari. Nah, pemantauan tekanan darah ini harus cukup intensif. Kalau memang dia progresif banget, ya kalau perlu, 2 menit sekali kita pantau. Tapi bisa juga 5 menit. Ini nggak ada kepustakaan yang seragam. Ada yang bilang 5 menit, ada yang 2 menit. Tapi intinya kita pantau cukup sering. Dan kalau perlu, kita memantaunya lebih lama lagi. Kalau kasusnya misalnya impaksi fekal, impaksi fekal itu kan agak lama. Kadang-kadang kita bisa pantau sampai 2 jam setelah kejadian. Jadi lagi-lagi pemantauan ini harus dilihat dalam konteks. Nah, kembali lagi. Kalau sudah dapat sumbur yang spesifik, maka kemudian kita harus lakukan segera tata laksananya. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, kita periksa yang umum-umum dulu, drainase, blok, dilihat semua, dan segera kita lakukan tata laksana. Kalau hubungannya dengan pengemakaian katheter atau dengan evakuasi fesis, maka sebelum kita lakukan tindakan, misalnya memasukkan katheter untuk evakuasi urin, atau misalnya kita melakukan manual evakuasi untuk fesis, maka sebelum kita lakukan itu, ada banyak yang kita berikan lidokain dulu, jeli ya, dalam jumlah yang cukup besar, supaya untuk mengurangi rangsangan atau mengurangi rangsangan nociceptif pada pasiennya. Kalau misalnya urusannya dengan pemasangan katheter, maka ketika kita berikan lidokain jeli, itu jangan langsung dikasih lidokain jeli, terus langsung masuk katheter. Tunggu waktu reaksinya dulu. Biasanya sekitar 2-5 menit. Kalau nggak ketemu dari urin atau dari saluran cerna, ya kita harus cari sampai dapat. Karena ini bisa berbahaya sekali kalau misalnya kita nggak ketemu. Apalagi kalau misalnya terjadi pada area-area yang mungkin tidak lazim, ini harus betul-betul kita cari. Nah, kalau kita bicara tekanan darah yang meningkat, kita kan biasanya akan menemukan tekanan darah yang meningkatnya sangat-sangat tinggi. Saya berapa kali dapat pasien AD, tekanan darah tiba-tiba melonjak. Dari 100 ke 190. Itu memang awal-awal agak serem juga. Tapi kita jangan panik intinya. Kalau kita lihat tekanan darah melonjak, jangan cepat-cepat langsung panik, kemudian langsung heboh cari obat penuh tekanan darah. lakukan dulu semua yang tadi dilakukan di atas, kemudian kita coba lihat grafik tekanan darahnya. Dia tambah naik atau enggak. Sebenarnya, kapan pemberiannya juga lagi-lagi belum ada standar yang sama dari berbagai kepustakaan atau guideline. kalau dari konsorsium guideline untuk spinal cord injury, itu dikatakan kalau sudah mencapai sistos 150, kita perlu pertimbangkan untuk memberikan anti-hipertensi. Dengan catatan tekanan darahnya tetap tinggi, sedangkan penyebabnya belum teridentifikasi atau belum teratasi. Misalnya gini loh, kalau orang tekanan darahnya tinggi terus karena ada retensi urin, kemudian ada blok dari katheter. Nah, untuk melakukan resolusi itu semua kan akan makan waktu. Dan ini kan enggak bisa terlalu cepat kan. Kadang-kadang untuk mengosongkan dan segala macamnya, menyiapkan segala macamnya, kita mungkin perlu 15 menit barangkali misalnya. Nah, itu kita lihat kalau memang tekanan darahnya cenderungan naik terus, ya kalau perlu kita berikan anti-hipertensi. Sejauh ini sih, kalau saya pribadi, saya sendiri belum pernah kasih obat anti-hipertensi. Belum pernah sampai harus kasih obat anti-hipertensi. Tapi ya, bukan berarti kemudian kita jadi tidak menyiapkan. Jadi, kita siapkan. Biasanya kita siapkan itu Fedipin. Nah, kita punya punya cadangan Fedipin dalam ruang rawat. Kalau ada sewaktu-waktu terjadi AD, kita siapkan untuk masuk. Tetapi, kalau kita mengikuti langkah-langkahnya, ya kadang-kadang dia bisa resolusi sendiri tanpa harus, bukan kadang-kadang, seringnya bisa resolusi sendiri tanpa harus pakai obat-obatan darah tinggi. Jadi, kita siapkan, tapi dalam pemberiannya kita harus betul-betul lihat. Kenapa? Karena kalau misalnya tekan darahnya, karena gini loh, ketika orang mengalami AD, don tekan darah 190, misalnya per 100, kadang-kadang turunnya juga cepat sekali. Itu bisa. Dalam 10 menit, langsung turun lagi. Kalau pada saat itu kita langsung kasih obat tekanan darah, bisa-bisa tambah drop di bawah nilai baseline-nya dia, dan itu juga berbahaya. Jadi, benar-benar harus melihat klinis. Dan apakah memang akan makan waktu lama untuk membenarkan atau menyelesaikan sumber masalahnya. Intinya adalah, tekanan darah itu diobatin kalau kira-kira masalahnya enggak bisa selesai cepat. Kalau masalahnya kira-kira akan makan waktu lama, oke, kita kasih dulu. Sekali lagi, pantau dulu yang benar, pantau dulu yang cukup intensif, kita jangan lalai. Kalau misalnya kita sudah lakukan langkah-langkah di awal, dudukin dengan tegak, kemudian buka semua hal-hal yang ketat. Kadang-kadang pasiennya juga kita ajarin supaya tidak panik, kita ajarin relaksasi, nanti dia biasanya bisa meredah sendiri. Kalau misalnya dia tetap tidak meredah, kita tunggu 15 menit, kok masih tinggi, ya oke. Coba kita pertimbangkan untuk mulai kasih obat. Karena ini Asia atau Indonesia, kita memberikan yang rendah-rendah dulu, jangan terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya kita mau kasih nifedipin, kita kasih 5 atau bahkan 2,5 dulu kalau perlu. Jadi jangan terlalu tinggi. Obat yang paling sering digunakan untuk AD adalah nifedipin atau nitrat. Cuma nitrat yang dimaksud untuk tata laksana AD sebenarnya agak sulit saya temukannya di sini. Karena yang mereka masuk itu supling oil spray. Jadi bukan ISDN. Kalau kasih nitrat pun juga hati-hati yang diberikan, terutama kalau pada laki-laki, kalau misalnya AD terjadi pada aktivitas seksual, kalau pasien laki-laki dengan aktivitas seksual itu kan kadang-kadang perlu obat untuk meningkatkan kualitas ereksi. Obat yang dikasih itu kan standar tasildenafil. Nah itu kalau mereka terjadi akibat itu hubungan seksual dan pasiennya baru mengkonsumsi sildenafil dalam 24 jam terakhir, itu tidak boleh diberikan nitrat. Karena bahayanya bisa sangat jatuh nanti tekanan darahnya dan itu juga menimbulkan bahaya baru. Tetapi yang kita siapkan biasanya nifedipin. Nah cara penggunaan nifedipin itu kalau biasanya kan supling oil, tapi kalau dalam pengobatan AD, gigit dan telan, atau bite and swallow. Itu caranya. Jadi agak berbeda sedikit ya. Ya macam-macam obat yang lain. Ada juga misalnya sifatnya infus nitrat. Tapi ini saya nggak pernah lakukan ya. Ini ada di penelitian di luar. Nah kita masuk ke yang terakhir. Apa sih bahayanya kalau orang mengalami autonomic dysreflexia? Yang pasti kalau bahaya segera adalah risiko stroke itu tinggi. Dan yang kedua, bahaya yang langsung bisa kita temukan dalam AD adalah risiko kematian. Apa namanya? Di beberapa negara, autonomic dysreflexia ini mulai diajarkan ke primary health care. Kenapa? Karena kadang-kadang ada pasien spana court dengan AD masuk ke UGD yang terima nggak ngerti kalau ini autonomic dysreflexia. Sehingga pengobatannya jadi terlalu agresif, berbahaya juga. Kemarin waktu kita ada kongres dengan ASKON dari Korea Selatan, mereka sekarang membuat kartu AD. Jadi pasien-pasien yang punya risiko AD atau pasien-pasien yang cederanya tinggi, itu diberikan kartu AD. Jadi kartu itu diberikan kepada pelayanan kesehatan yang pertama kali dia temui. Saya sudah lihat kartunya, kartunya bagus, jadi kartunya kecil kayak KTP. Itu nanti isinya tentang apa gejala AD dan bagaimana tata laksananya secara ringkas. Apa yang harus dilakukan pada orang itu. Jadi kalau ternyata orang itu suatu kali ke UGD, karena ada gejala-gejala yang curiga ke sana, dia tinggal kasih kartunya. Orang bisa melihat. Nah, itu bahaya segera. Tapi ada juga bahaya jangka panjang. Bahaya jangka panjang ini sangat-sangat variatif. Yang pertama, isu yang akan saya bahas adalah tentang plastisitas maladaptive. Atau maladaptive plasticity. Ini sesuatu yang rumit ya. Maksudnya dalam tata laksana dan dalam investigasi ini rumit banget. Intinya adalah ketika ada kontrol supraspinal yang hilang, maka organisasi saraf, terutama di sinaps, itu kacau. Nah, karena sinaps ini berhubungan dengan serabut efferent, maka organisasi sinaps ke efferent juga ibaratnya menjadi kacau. Bisa meningkat dan kemana-mana jadinya. Jadi nggak cuma ke satu area saja. Maksudnya kemana-mana. Nah, kalau dalam perjalanan waktu jumlahnya semakin meningkat, maka sinaps yang terjadi ke efferent itu juga semakin luas. Jadi nanti sinaps itu bisa ke organ intrablomen, bisa ke organ kardiofaskuler. Nah, kalau ada sinaps-sinaps yang seharusnya nggak ada, tapi dimuncul, ini kalau jangka panjang terjadi terus, maka akan timbul refleks. Dan refleksnya juga kacau. Refleks autonom yang kacau, yang tidak beraturan. Jadi misalnya sakit mah, kemudian bikin ade. Itu kan refleks yang kacau. Misalnya orangnya makan buah asam dikit, langsung jadi nocestimuli. Atau datang bulan, langsung jadi nocestimuli. Ini kacau. Dan belum ada caranya untuk mengherem itu. Belum ada caranya untuk bagaimana itu supaya bisa diobatin. Ini yang memang rumit. Kemudian yang kedua dengan plastisitas maladatoif adalah kalau ada stimulus tonsiseptif yang berulang kali muncul. Kalau stimulus berulang kali muncul, ada eksitasi interneuron. lagi-lagi sinaps yang terjadi, terutama dengan aktivitas saraf simpatis, itu meningkat. Meningkat, tambah banyak, dan lagi-lagi terjadi organisasi saraf yang kacau. Saya pernah dapat kasus ini, dan memang rumit ya. Saya mengikuti 2013 sampai 2018, masa terakhir saya. Itu lima tahun kasus ini. Karena sulit sekali. Jadi, waktu datang ke saya itu sudah pernah ada riwayat chronic pain, sudah pernah ada riwayat gangguan dalam organ intra-abdomen, sudah pernah ada riwayat operasi intra-abdomen. Maaf saya nggak bisa spesifik. Tapi riwayatnya seperti itu, sudah pernah dapat anti nyeri yang cukup berat, kelasnya. Kemudian terjadi AD. Kemudian, masalahnya dengan sistem imun yang cukup rendah, terjadi juga UTI, atau infeksi saluran kemi. Dan infeksi saluran kemi ini, tiap tahun beberapa kali insiden, kita obatin, kita rawat berkali-kali. Dan yang lebih bikin sulit agi adalah ada myoma. Dan myoma-nya kecil sih sebenarnya. Tetapi, kalau kita konsul dengan teman dari bagian opcin, myoma ini harusnya nggak bikin AD, karena terlalu kecil. Kalau gitu, sumbernya apa? Karena AD-nya bolak-balik setiap kali stimulis sedikit, langsung AD. Sehingga terakhir itu, akhirnya kita ketemu curiga, karena dia juga sudah bolak-balik mengalami UTI, jangan-jangan sistitisnya nih yang bikin AD. Jadi, AD-nya jadi rumit. Tadinya dari organ yang lain, kemudian jadi organ, tadinya organ saluran cernah, sekarang organ saluran kemi, itu sama-sama bikin AD. Dan ini menyebabkan tata laksana dalam kasus ini menjadi sangat-sangat kompleks. Intinya adalah pada pasisitas maladaptif, dalam perjalanan waktu, semakin lama makin sensitif. Kalau dia makin sensitif, maka ini yang paling kita takutkan, AD dapat terjadi akibat stimulus yang bahkan bukan nociceptif. Ini kalau sampai kejadian, ini rumit. Mudah-mudahan sih nggak kejadian. Tapi yang memang angkanya juga belum tahu berapa, kalau dalam pengalaman praktek sini, jarang ketemunya. Tapi ternyata dalam berbagai jurnal atau penelitian, ternyata kadang-kadang ada juga AD terjadi akibat stimulus non-nociceptif. Jadi stimulus yang normalnya nggak bikin bahaya sama pasien ini menjadi autonomic dysreflexia. Itu terjadi kalau plastisitas yang semakin lama semakin kacau, semakin bahasa Inggrisnya bizar, atau chaos. Jadi semakin bertindakperaturan. Dia berikatan sama beberapa efferent. Nah efferentnya kan bisa macam-macam. Bisa ke organ macam-macam. Kemudian AD pada jangka panjang juga menyebabkan perlemahan pada sistem kardiofaskuler. Karena ada hipersensitasi adenergik, jadi karena simpatisnya terus aktif, sehingga lagi-lagi neurofaskuler juga maladaptif. Jadi pola innervasi pembuluh darah juga maladaptif. Dan akibatnya kinerja sistolik dan biastolik juga bisa kacau. Nggak ada istilah lain sih ya kacau. Bahasa Inggrisnya chaos. Ya memang kacau. Jadi bisa-bisa munculnya nggak seperti yang seharusnya. Ada lagi penelitian dari West tahun 2016 yang dikatakan bahwa AD kelihatannya memiliki korelasi dengan fraksi ejeksi yang lebih rendah. Ini artinya toleransi jantungnya itu juga melemah dengan adanya AD. Kemudian yang ini juga sebenarnya ini satu dekade sudah mulai banyak dibahas. Saya juga baru mulai berapa tahun terakhir mulai mengobservasi kondisi namanya imunoparalisis. Karena kejadian dengan pasien yang pernah saya ceritakan tadi bolak-balik mengalami UTI dan AD, akhirnya saya mulai mencari kepustakaan tentang imunoparalisis ini. Ini kalau dalam jangka panjang, dalam fase kronik terminologi disebut Spinal Cord Injury Induced Immunodepression Syndrome atau SCI-IDS atau imunoparalisis. Dalam penelitian, dalam kepustakaan, dikatakan bahwa ini terjadi pada cedera thoracal atau di atasnya, yaitu thoracal baservical. Dan pada penelitian oleh Brommer, 2016 dikatakan, pada cedera thoracal, risiko atau insiden SCI-IDS yang sifatnya neurogenik makinlah makin tinggi. Kemudian dimediasi oleh mekanisme neurogenik sentral. Akibatnya ada mekanisme pertahanan sistem imun yang lemah. Jadi gini, singkatnya gini, kalau ada AD, itu kan berarti ada aktivitas simpatis yang meningkat dan terus-menerus. Kalau dia tinggi terus, tubuh kita itu kan jadi berada dalam kondisi stres. Dalam hal ini hormon yang keluar itu namanya hormon stres atau hormon kortisol. Kalau terus-terusan terjadi, beberapa organ itu akan makin lama makin fatig, makin kurang respon. Contohnya kalau pada imunoparalisis ini limpa. Limpa itu kan untuk menghasilkan limfosit. Dan sel limpa ini bisa mengalami suatu kondisi disebut fatig spleen. Jadi limpa yang ngelah. Kenapa? Karena terus dibobardir oleh aktivitas simpatis yang berkepanjangan. Sehingga ketika kemudian mengalami infeksi atau inflamasi, sistem imunnya menjadi kurang responsif. Ini ada penelitian oleh Zhang tahun 2013. Kita lihat ya bahwa di gambar ini area simpatis ini mempersarafi banyak sekali organ. Mulai dari jantung, sel kelenjar keringat, saraf, ginjal, dan seterusnya. Jadi kita bayangkan bahwa kalau terjadi autonomis refleksi ya, semua organ ini dibombardir terus oleh saraf simpatis. Sehingga mengalami suatu kelelahan, mengalami suatu stres yang berkepanjangan. Stresnya stres neurohormonal dalam hal ini. Sehingga ketika kemudian ada masalah yang betulan, misalnya ada infeksi, mereka menjadi kurang respon. Ini kita lihat grafiknya biar lebih gampang. Kalau yang biru itu kalau orang terlalu hiperreaktif terhadap suatu antigen. Misalnya orang yang punya alergi, maka sistem imunnya meningkat cepat. Yang hijau ini yang normal. Jadi ada peningkatan sistem imun, kemudian dia adaptasi, resolusi, melandai, kemudian dia sembuh. Tetapi yang bawahnya lagi, ini yang di kuning, ini neurogenic S, ketika dia mulai fatik, mulai lemah, mulai lelah tepatnya. Sehingga kalau kita lihat dalam perjalanan waktu, inflamasinya semakin panjang, responnya semakin lambat, dan kualitasnya semakin rendah. Sehingga kalau misalnya gampangnya kalau orang sakit, sembuhnya lebih lama dari biasanya. Yang normal 3 hari sembuh, ini seminggu belum tentu sembuh. Kemudian yang paling bawah, yang merah, itu kalau sudah terjadi imunoparalisis, sudah terjadi kegagalan sistem imun. Ketika sudah ada kelelahan sel atau sel eksosyen. Jadi ada respon sedikit pada saat terjadi paparan antigen, tetapi gagal untuk melakukan respon imunitas yang sesuai. Dan ini cukup fatal kalau kami lihat di ruang rawat. Karena kondisi imunoparalisis, kalau misalnya betul-betul nggak bisa diatasi, risikonya bisa terjadi kematian. Cuma tidak segera. Nah, saya akan masuk ke yang terakhir tentang heart brain axis. Ini sebenarnya agak di luar konteks. Tapi saya ingin memperlihatkan kenapa autonomia refleksia ini bisa juga terjadi bukan semata-mata karena teknikal. Jadi suatu respon noxistimuli di bawah lesi kemudian jadi AD. Masih ada yang lain lagi yang sebenarnya bisa menjadi kajian. Saya nggak akan bahas terlalu detail, karena ini akan menjadi bahasan yang panjang sekali. Saya cuma mau kasih garis besarnya saja. Bahwa kalau kita berbicara tentang fungsi kardiofaskuler, maka kita jangan lupa ada kontrol juga dari sunan sara pusat. Jadi kalau kita ngomong AD kan kita ngomongnya selalu refleks. Ada noxistimuli, ada fosokonstriksi, fosodilatasi, badikardi, peningkatan makanan darah. Itu semua sifat refleks. Kita juga harus ingat bahwa kita bicara ini pada manusia, pada orang yang hidup. Dan brain function pada spandakot injury normal. Sehingga kita jangan lupa bahwa ada namanya kontrol dari susunan sara pusat. Dari otak dan berbagai struktur di dalamnya terhadap fungsi kardiofaskuler. Ini kalau kita pecah dalam beberapa struktur utama, kita pecah dalam kortex, subkortex, dan batang otak. Kalau di kortex, ini salah satunya orbitofrontal, kortex simulat, sama insular kortex. Kemudian kalau subkortikal, di forebrain, atau prosensifalon, terutama amigdala dan hipokampus. Kemudian kalau di batang otak, kita bicara, dan sekitarnya ini nggak cuma batang otak, kita bicara hipotalamus, sebenarnya hipotalamus bukan di batang otak, kemudian striaterminal, periakodectal gray, parabrakial, dan ventrolateral medula. Coba kita lihat gambar ini. Sebenarnya kalau bicara heart brain axis, kita mungkin perlu bahas dalam satu topik terpisah, karena sebenarnya konsepnya cukup rumit. Dan kalau kita mau bahas ini satu-satu, tentu nggak mungkin, karena terlalu panjang. Tapi kita lihat bahwa di sini ada beberapa daerah-daerah, mulai dari brainstem sampai ke cortex, sampai ke subkortikal forebrain, itu yang punya jalur afren dan efren. Afrennya ini yang hijau, efrennya yang merah. Kita lihat bahwa stimulus dari arcus aorta dan sinus caroticus, yang hijau, ini masuk ke nukleus 9-10 di medula, masuk ke atas lagi sampai ke daerah-daerah sekitar pons, nukleus parabrakial, periakodectal gray, hipotalamus, amygdala, dan seterusnya. Intinya apa? Kalau ada stimulus, maka ada proses yang baca, yang tidak cuma mengatur faso motor. Karena kalau kita lihat gambar ini, faso motor itu ada di bawah, di dorsal motor nukleus dan nukleus afren, itu wilayah untuk faso motor. Tapi kalau dia sampai ke nukleus parabrakial, periakodectal gray, kemudian ke hipokampus, amygdala, itu maknanya apa? Secara gampang, tapi tidak semua. Ini cuma penggampangan saja, simplifikasi saja. Secara gampang artinya apa? Kalau ada stimulus di area-area ini, maka stimulus ini diproses secara emosional. Jadi tidak cuma teknikal refleks, faso dilatasi, beradikadi. Tapi juga ada unsur emosional proses di sini. Kemudian dia sampai ke korteks, artinya diproses dalam tingkat persepsi. Kalau kita lihat korteksnya, ada juga respon afren yang warna merah. Afrennya ke mana? Lagi-lagi masuk ke daerah subkortikal, ke area kontrol emosional, ke amygdala, hipotalamus, itu untuk kontrol fasomotor dan neurohormonal. Turun lagi, dia masuk ke ganglion kardiak intrinsik yang paling bawah. Artinya apa? Ada respon emosional, respon persepsi, respon kognitif, yang mempengaruhi kinerja jantung secara langsung. Ini yang disebut sebagai heart-brain axis, di mana ada kontrol susunan secara pusat yang tidak disadari atau indirect menuju jantung. Ini yang menyebabkan bahwa dalam jangka panjang, respon AD ini bisa variatif sekali. Tidak harus teknikal ada stimulus, nasoseptif, ada luka, kemudian jadi AD. Proses ini sangat-sangat kompleks, sangat-sangat rumit. Saya mau ambil satu saja di sini, yang saya mau kupas. Kortex insular. Ini saya enggak bahas yang lain karena agak rumit yang kita bahas dalam satu pertemuan. Tapi saya mau bahas satu kortex saja, insular. Insular cortex ini di gambar sebelumnya enggak saya cantumkan. Tapi insular cortex ini adalah suatu kortex yang mempersepsikan semua perubahan introseptif dalam tubuh manusia. Kalau kita merasa lapar dan kita tahu dan kita mau makan, itu diproses dalam insular cortex. Kita lagi duduk, tiba-tiba kita ingin-ingin kencing, tapi WC-nya jauh. Kita kan enggak kencing kemudian di tempat duduk. Kita berhenti dulu, kita lari ke WC baru kencing. Tapi perasaan kita ingin kencing dan harus kencing segera, itu dimulai dari insular cortex. Bahwa nanti kemudian keputusan untuk kencing di WC, di toilet, itu nanti dari frontal cortex. Tapi bahwa ada stimulus introseptif. Introseptif itu adalah sebuah stimulus yang mendapatkan informasi tentang fisiologi dalam tubuh. Kalau ekstroseptif dari luar, misalnya visual atau auditorik, itu ekstroseptif. Sensasi kulit, itu ekstroseptif. Introseptif itu ya tentang rasa lapar, rasa haus, rasa enggak nyaman di perut, rasa ingin buang air besar, segala macam. Itu introseptif. Nah, insular itu mendapatkan informasi dari semua proses fisiologi seperti ini. Nah, ini yang tadi saya katakan. Kalau terjadi suatu maladaptif klasisiti, maka semua organ internal dalam tubuh kita bisa memberikan, bisa merangsang cortex insular ini. Ini yang menjadikan tata laksana AD, apalagi jangka panjang, apalagi kalau rekuren, menjadi rumit. Jadi sangat rumit malah ya. Karena ada unsur-unsur lain yang sebenarnya diproses secara sentral, tapi efeknya diperifer. Nah, yang pasti kemudian ketika insular cortex ini terstimulasi, maka yang bisa berubah adalah irama jantung, kecepatan jantung, jantung jantung bisa melambat, bisa meningkat. Irama bisa reguler, bisa juga aritmia. Bisa juga ada blok jantung, baik A-V blok maupun blok total, sampai peningkatan tonus simpatis-parasimpatis. Jadi dengan kata lain, stimulasi dari insular cortex ini bisa memperbesar atau mencetuskan respon otonom pada autonomic dysreflexia. Jadi kita hanya harus aware bahwa autonomic dysreflexia ini, apalagi dalam jangka panjang, itu sebenarnya cukup rumit ya efeknya. Tidak cuma sekedar masalah distansi kantung kencing, kemudian jadi AD. Oke, jadi kesimpulannya, autonomic dysreflexia merupakan kondisi kompleks pada spane core letak tinggi yang cukup sering terlewat pada praktek klinis. Perubahan fisiologisnya belum sepenuhnya dipahami dan masih perlu banyak penelitian. AD dapat terjadi pada setiap fase spane core, walaupun khususnya terutama pada fase kronik, dan dapat terjadi akibat berbagai stimulus khususnya nociceptif, namun pada insidensi yang lebih kecil juga bisa terjadi pada stimulus non-nociceptif. Kita perlu meawas diri, perlu waspada dalam tata laksana spane core injury, terutama pada fase rawat inap dan rawat jalan, terhadap risiko-risiko yang berpotensi menyebabkan AD. Kita juga nggak bisa semua pasien di atas T6 punya risiko AD. Ya iya sih, betul. Tapi nggak berarti semua orang kita label, kamu punya komplikasi AD atau punya potensi komplikasi AD. Lagi-lagi seperti ini kita mesti lihat dalam konteks klinis. Karena kan tadi, walaupun mungkin angkanya 70%, 60%, kan ada 30% yang memang tidak mengalami. Jadi kita harus bijaksana juga dalam menentukan apakah setiap orang-orang yang di atas T6 punya risiko atau nggak. Tapi untuk mereka yang mengalami, ingat bahwa AD kemudian berpotensi meningkatkan risiko comorbid lain dalam jangka panjang. Oke, itu aja. Terima kasih. Silakan kalau mungkin ada yang mau tanya. Saya stop ya, siapa. Mungkin ada pertanyaan.